selanjutnya kita menyetel untuk kaliper cakamnya kembali lagi di channel saya Kulusuk hari ini saya akan memberikan tutorial tata cara untuk mengupgrade cakam sepeda primer saya berapakah biayanya dan bagian mana saja yang harus kita beli dan kita persiapkan tonton terus video ini sampai akhir jangan lupa untuk like komen dan subscribe terima kasih pertama kali teman-teman harus mengecek untuk freehabnya jadi sebelum menambah ada tercakam atau memodifikasi cakam teman-teman harus mengecek freehabnya apakah ini mendukung untuk tempat piringan cakamnya apa enggak kita lihat disini ada ada 6 lubang ya ada 6 lubang 6 lubang untuk penempatan piringan cakamnya untuk freehab ini sendiri saya beli harga satuan 75000 rupiah sudah piring dan untuk lubangnya pemilihan freehab ini lubangnya kita sesuai dengan jumlah dari jari-jarinya di rim ini ini setelahnya berapa jumlahnya hal kalau disini rim saya jumlahnya 32 lubang atau 32 lubang nah sedangkan freehabnya ini harus disusurkan juga sama jumlahnya 32 lubang akan tetapi saya mencari ketika waktu itu tidak menemukan akhirnya saya mengambil keputusan untuk ambil 36 lubang akhirnya ya gini ada beberapa lubang satu ada beberapa lubang ya satu dua ya dua lubang yang tidak terisi untuk kiri dua lubang untuk dua lubang yang kanat ini 4 lubang ini seharusnya untuk freehab untuk 36 lubang yang rimnya 36 tapi tidak masalah ini tergantung mekaniknya saya sudah berdiskusi dengan mekaniknya tidak masalah tetap masih kuat oke itu yang pertama harus disiapkan untuk freehabnya sendiri selanjutnya yang teman perlu persiapkan adalah adapter maaf ini cakramnya jadi kaliper cakramnya ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Selanjutnya Kalau sudah menonton Kita masukkan Kabelnya Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton